Pemirsa Pimpinan Pondok Pusat Antrenal Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan terhadap wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat Anwar Abbas dan MUI sebagai lembaga. Nah kita akan langsung bahas hal ini ya Sirada juga pemirsa bersama dengan sejumlah naras sumber yang sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Wasek Jen MUI Ishan Abdullah, kemudian ada Pakar Hukum Pidana Prof. Ibn Nugroho dan kemudian melalui sambungan telepon sudah ada Hendra Effendi selaku kuasa hukum Panji Gumilang selamat petang. Bapak-bapak? Selamat petang, Pak Gita. Oke, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama mau ke Bang Hendra dulu. Bang Hendra sebetulnya dasar gugatan ini apa sih sebetulnya? Ya, baik Mbak Fira ya. Ada Vita dan Sira di studio? Silahkan. Ya Mbak Cata, Vita dan Fira ya. Baik. Jadi sebagaimana telah kita ketahui bahwa klien kami ini adalah seorang ulama, seorang kiai, seorang pendidik atau seorang pimpinan di sebuah pondok pesantren yang besar. Kemudian tiba-tiba ada berita yang berita ini seakan-akan dipreming ya, dipreming, diarahkan, digiring, sedemikian rupa. Dan berakibat kepada situasi, kondisi opini yang sudah tidak sehat. Ini diantaranya saya mohon maaf juga ini kepada Sipiwan, saya berterima kasih sudah diundang dan mudah-mudahan ini masyarakat bisa mendengar berkait dengan informasi yang benarnya. Yang pertama tentang gugatan yang disampaikan oleh klien kami ke pengadilan negeri Jakarta Pusat itu berdasar kepada sebuah tuduhan atau justifikasi yang tidak mendasar, yaitu mengatakan bahwa klien kami ini komunis. Dan di samping itu juga dikembangkan hari ini yang akan-akan digiring kepada satu kondisi, klien kami dituduh juga NII. Azaitun atau YPI adalah NII. Ini sangat keliru, keliru sekali kalau mengatakan YPI dan Azaitun ini NII. Kami punya fakta hukum dan bukti hukum bahwa YPI ini Yayasan Pesantren Indonesia ini adalah lembaga pendidikan. Dan pondok pesantren ini adalah lembaga pondok pesantren. Jadi keliru, keliru sekali kalau berita-berita itu. Apalagi narasumbernya yang diantaranya yang kami kemarin dengar itu. Saudara Imam Suprianto mengatakan pendiri YPI adalah dia, kemudian dia mengatakan YPI adalah NII. Kami sampaikan bahwa dialah NII yang ternyata-nyata mengaku. Oke, Mas Hendra begini Mas Hendra, MUI kan sempat juga meminta untuk melakukan klarifikasi paling tidak tim investigasi ini untuk bertemu dengan Panji Gumilang. Nah ini kenapa tidak dilakukan, kenapa tidak direspon agar ada pertemuan begitu? Ya, saya kurang paham. Itu kembali lagi kepada klien kami ya, berkait dengan rencana itu. Saya kurang paham. Yang saya pahami berkait dengan bugatan ini, baru kita lakukan satu poin saja, yaitu tudingan tentang komunis. Jadi klien kami ini dicap komunis atau NII itu adalah sebuah sejarah kelapa masa lalu Indonesia. Yang di situ kita bisa belajar betapa hancurnya bangsa ini kalau bangsa ini diarahkan kepada perpecahan. Oke, Bang Hendra. Bagaimana sebuah bahasa besar yang kita hari ini bangun kembali digiring kepada opini, opini yang tidak sehat, yaitu tentang bagaimana klien kami ini dijadikan satu objek yang penisaan yang sangat luar biasa. Oke, Bang Hendra, kita tangkap poinnya. Dijastifikasi yang luar biasa. Mohon maaf, saya potong dulu. Kami ini digiring untuk dicap sebagai pemberontak. Bagaimana ini berita-berita ini? Sangat luar biasa tidak sehat. NII atau itu komunis, sudah kita paham pemberontak itu sejarah masa lalu. Kita hidup ke depan hari ini dan ke depan. Bagaimana kita opini, media masa, bagaimana hari ini tokoh-tokoh menghukumi seseorang tokoh lagi, menghukumi seorang ulama dengan sejarah masa lalu, diungkit-ungkit, dicari-cari, dan sebagainya. Ini saya sangat prihatin ya. Saya sangat prihatin. Ini saya sebetulnya dari kemarin itu ingin berbicara. Dan saya berterima kasih hari ini dikasih kesempatan untuk menyampaikan hal-hal ini. Tentunya harapan kami kepada masyarakat, khususnya ini TP1, tidaklah selalu menggiring, mempreming berita-berita yang mengarah kepada klien kami ini seorang pemberontak. Kalau klien ini memberontak dalam sisi akademis, merubah satu tatanan yang sudah usang diganti dengan pembaharuan, itu harusnya kita hormati dan kita hargai. Bukan dicap sebagai pemberontak yang kita kait-kaitkan dengan sejarah Indonesia yang kelam di masa lalu. Sebuah perpecahan yang harusnya tidak terulang lagi. Oke, kita tangkap poinnya Bang Hendra. Tadi Bang Hendra menyampaikan ya. Kami ingin menyampaikan, siapapun yang menyampaikan tentang apapun berita harus berdasarkan fakta. Jadi kesimpulannya berkait dengan gugatan kami kepada Pak Anwar Abbas dan turut tergugat di sini MUI, ingin memberikan informasi kepada masyarakat, edukasi yang baik. Bahwa sampaikan segala sesuatu itu berdasarkan hukum, bukan tuding-tudingan, bukan fitnah-fitnah. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Jadi harap para tokoh-tokoh, para ahli, hari ini saya dengar hadir di sini Profesor Ahli Dalam Pidana, mungkin bisa dilihat dari sisi perspektif pidananya. Itu dia Bang Hendra, Bang Hendra sebentar, maaf saya harus potong dulu Bang Hendra. Tadi kita tangkap poinnya, artinya Bang Hendra menilai bahwa gugatan ini dasarnya adalah karena ada pernyataan soal komunis, kemudian NII. Kalau kita bicara ini kan yang digugat adalah MUI, konteks yang pernah dikatakan MUI berkaitan dengan ini itu apa? Itu dulu mungkin yang harus saya tanyakan, sebelum saya ke MUI. Nah, konteks gugatan yang baru kita layangan ini berbicara tokoh ulama sekelas wakil MUI pusat mengatakan komunis semudah itu kepada orang lain. Mencap seorang pemberontak yang nyata-nyata komunis itu dilarang di Indonesia. Itu ditudingkan kepada seorang alim ulama, seorang tokoh maso, seorang pendidik, seorang pimpinan pondok pesantren yang hari ini kita lihat karyanya, begitu besarnya, begitu megahnya itu karyanya, itu tidak dilihat sama sekali oleh media, tidak dilihat oleh masyarakat. Bang Hendra efendi, kita nanti juga akan mendengarkan jawaban dari MUI, tetapi kabar petang segera kembali usai jeda. Terima kasih telah menonton!